Jalur Puncak Bogor Guna mengurangi kemacetan yang kerap melanda kawasan puncak Kabupaten Bogor Setiap akhir pekan dan musim liburan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Bersama petugas kepolisian melakukan uji coba rekayasa jalur Uji coba rekayasa jalur dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan sistem buka tutup dan sistem 2-1 Atau dua jalur dan satu jalur dari arah Bogor menuju puncak maupun sebaliknya Sistem uji coba rekayasa jalur ini pun diberlakukan Mulai dari kawasan Simpang Gadok, Ciawi dan berakhir di kawasan Cisarua Puncak Selain guna mengurangi kemacetan di jalur puncak Bogor setiap akhir pekan Uji coba rekayasa jalur ini pun sebagai antisipasi kemacetan pada musim liburan Natal dan Tahun Baru Kawasan Puncak menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat dalam menghabiskan malam pergantian tahun Uji coba dua satu yang dipimpin oleh BPTJ Jadi dari kebijakan dan juga eksekusinya itu BPTJ yang memimpin Kami dalam posisi mendukung baik dalam pengamanannya Dan juga evaluasi dan membantu analisannya nanti dalam perjalanannya Bersama-sama dengan kabupaten kota ya, musuh kabupaten kota Nantinya hasil uji coba rekayasa jalur di kawasan Puncak Bogor ini Akan dievaluasi dan ditetapkan secara permanen Guna sedikitnya mengurangi kemacetan Rekayasa jalur merupakan penanganan jangka pendek Sembari menunggu langkah penanganan jangka menengah Serta jangka panjang guna menyelesaikan masalah kemacetan di kawasan Puncak Bogor Yuna Kurniawan, Bandung TV